Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Sudah sering saya katakan ya Salah satu cara untuk melihat keunikan, melihat keindahan, melihat keajaiban, melihat keangkeran Rumpun bambu adalah dari bawah tanah Maksudnya apa yang ada di bawah tanah pokon bambu Nah, hal tersebut bisa kita ketahui misalnya ketika kita berada di lereng sungai seperti ini Nah, ini contohnya ini nih Ada rumpun bambu ampel hijau Nah, itu kan kalau kita melihatnya dari sana, itu kan melihat dari atas tanah Nah, kalau melihatnya dari sini, itu melihat dari bawah tanahnya ya Kita cek adakah keanehan apa Nah, ini Nah, kayak ini nih Ini rebung atau tunas bambu ampel Ini kita nggak akan pernah melihatnya menghadap ke bawah Kalau kita melihat dari atas tanah ya Tuh Tiga, ini satu Ini kan seharusnya dia ke sini nih Ya, tuh, ke atas Nah, ini dia juga seharusnya dia akan ke atas Tuh Kayak ini nih, yang baru nih Ya Ya Cuman karena dia itu berada di lereng sungai di bawah Dia itu bisa tumbuh ke bawah Mungkin nanti dia ke bawah dulu Baru nanti dia melengkung ke atas gitu ya Tiga, ini Ya, ini yang Yang pertama itu Yang kedua Yang ketiga tuh Maka ke bawah ya Ada lagi nggak coba Tuh Tuh, ini di bawah batu Nah, jadi Pohon bambu ampel ini berada di atas batu ya Tuh, kayak ini nih Susun Satu Dua, tiga Para master bambu silahkan berkomentar ya Ditunggu nih Ada keunikan apa nih Kita hanya bisa menghadirkan faktanya saja Fakta ya Kita cek ke atas Itu ada bambu bengkongnya tuh Ya, itu bambu bengkong Tuh Kesana bengkong Ya Ini ya, jadi Trisula Bambu bambu ampel hijau ya Tiga anakan bambu ampel yang menentang kodrat Ya Ini kodratnya bambu Dia kan tumbuh ke atasnya Marah ke bawah ya Ini nih Tolong infonya nih Panehan apa nih Tiga anakan bambu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh